Intro Makamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisi nasil pilih kada Kabupaten Nabire dengan agenda mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan dua pemohon Kapiun Nabire, ahli dan saksi pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Bambang Widodo Eka Cahya, ahli ilmu politik dan pemilu yang diajukan oleh pemohon pasangan Yufi Niyamote, Muhammad Darwis, mengatakan MK dalam beberapa putusannya menyatakan sistem noken berlaku pada daerah yang menerapkannya terus-menerus dan berdasar sejumlah penelitian penerapan sistem noken itu centrum menurun Lebih lanjut Bambang menjelaskan, berdasar keputusan KPU, Nabire tidak lagi termasuk daerah yang menggunakan sistem noken Kalaupun sistem noken digunakan, ada prosedur yang harus diikuti Seperti dilakukan di TPS dan isi noken hanya dapat dibuka oleh KPPS Sementara ahli hukum Tata Negara, Meksasai Indra yang diajukan pemohon pasangan calon flansis kursa virus mote, Tabroni bin M. Cahya menjelaskan DPT yang tidak valid berpotensi disalahgunakan baik membuka ruang pemilih ganda ataupun pengelumbungan suara Sebelumnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Cetatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arifakrullah memberikan keterangan Kemendagri rutin melakukan konsolidasi data kependudukan setahun dua kali Karena adanya penduduk dan bilkada ada penambahan warga yang berusir 17 tahun sebagai pemilih pemula Menurutnya, Kemendagri bertugas menyediakan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 sesuai dengan peraturan perundang-undangan DP4 disandingkan dengan DPT pemilu sebelumnya Setelah itu dilakukan pencocokan dan belitian untuk kemudian ditetapkan sebagai DPT Selanjutnya, Najamudin Gani, ahli yang diajukan pihak terkait Masa Kemal Gain Ismail Dalam keterangannya mengatakan, masyarakat adat meh berada dalam wilayah pegunungan Dan tidak terbatas pada teritori kabupaten Sehingga, peraturan KPU membatasi sistem noken itu tidak dapat dilaksanakan Dalam persidangan ini, MK juga memeriksa saksi-saksi pemohon, termohon, serta pihak terkait Mengenai pengguna sistem noken dan persoalan DPT dalam bilkada kabupaten Nabi Re Sementara Bawaslu menerangkan adanya rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU Ilham Miryadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan